Beralih ke informasi lainnya saudara, lapangan Fatulemo yang beberapa tahun terakhir ini menjadi pusat olahraga dan rekreasi bagi masyarakat Kota Palu. Saat ini terpantau sepi. Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh muabahnya COVID-19 di Sulawesi Tengah. Biasanya pada hari libur akhir pekan, khususnya di pagi hari, lapangan Fatulemo yang bersebelahan dengan kantor wali Kota Palu selalu ramai karena tempat ini menjadi pilihan bagi masyarakat Kota Palu untuk berolahraga. Namun saat ini lapangan Fatulemo terpantau sepi, tak ada satupun masyarakat yang mengelilingi lapangan. Masyarakat lebih memilih tinggal di rumah, sebagaimana yang dihimbau oleh pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Walaupun bebas dari aktivitas lari dan jalan kaki, namun ada beberapa warga yang melaksanakan olahraga lainnya yaitu get ball dengan tetap mengikuti protokol COVID-19 yaitu menjaga jarak. Suasana sepi tidak hanya terjadi di lapangan Fatulemo yang menjadi pusat olahraga, namun juga terjadi di tempat wisata pantai kampung nelayan. Sebelum terjadi penyebaran COVID-19, tempat wisata ini selalu dipadati oleh warga untuk berenang dan mandi, namun sekarang hanya terlihat beberapa orang saja yang datang. Sepinya pengunjung juga dibarengi dengan tutupnya warung yang biasanya menjual makanan bagi para pengunjung. Mada TVRI Sulawesi Tengah melaporkan.